Aurel Hermansyah turut beri pujian atas karil Fuji yang saat ini dipuji oleh artis top tanah air dengan prestasinya, Aurel Hermansyah beri ucapan selamat atas pecampainnya satu persatu terhujud, selain populer Fuji sosok yang pintar dalam berbisnis, tak hayal sosok wanita karir yang punya pendapatan lebih dengan kerja keras di usia muda. Saya turut kagum dengan prestasi Fuji sekarang terkenal dan populer ucap Aurel Hermansyah, selain itu sederet artikel dari dunia hiburan menghiasi pemberitaan. Kanal Showbiz Viva, Co.ID dengan berbagai ulasan yang beragam dan menarik. Salah satunya adalah tentang pernyataan Nikita Mirzani terkait hubungannya dengan Loli. Ulasan tersebut pun menjadi salah satu artikel terpopuler di Kanal Showbiz Viva, Co.ID pada edisi Senin 11 Maret 2024. Artikel tersebut berhasil menarik perhatian para pembaca. Tak cuma itu saja, terdapat pula deretan artikel-artikel lain yang juga turut masuk dalam jajaran terpopuler. Adik Ipar Mendiang Vanessa Angel kembali menyita perhatian publik. Bukan soal percintaan atau hubungan asmara yang tengah ramai diperbincangkan. Melainkan hasil kerja keras yang didapatkan oleh adik Mendiang Bibi Ardiansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji Sukses menuai decah kagum banyak orang. Tak dipungkiri setelah nama selebgram Fuji populer di media sosial, sosoknya tak pernah lepas dari luputan warganet di media sosial. Kali ini Fuji kembali mengejutkan warganet dengan memamarkan aset mewah terbarunya. Gus Miftah saat ceramah di Bang Sri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, Beberapa hari lalu, berbicara soal larangan menggunakan speaker saat Tadarus Al-Hur'an di bulan Ramadan. Dia lalu membandingkan penggunaan speaker itu dengan dangdutan yang disebutnya tidak dilarang bahkan hingga jam 1 pagi. Potongan video ceramah ini juga diunggah di sejumlah media sosial. Hubungan ibu anak antara Nikita Mirzani dan Loli tampaknya kian memanas. Setelah kepulangan Loli ke Indonesia beberapa hari yang lalu, Nikita Mirzani tampak tak menyambut dengan baik kepulangan anaknya itu. Namun rupanya, Nikita Mirzani membuat pernyataan yang membuat netizen terkejut. Melalui unggahan Instagram story-nya pada Minggu 10 Maret 2024, ia menuliskan bahwa ia tak ingin kehidupannya disangkut-pautkan lagi dengan anak perempuannya, Loli. Pihak Arsitektur Urban Art yang bertanggung jawab atas renovasi rumah Sabda Ahesa akhirnya memberikan pernyataan terkait kasus dana talangan yang telah dilaporkan oleh Wulan Guritno ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Junita, sebagai pemilik Urban Art Arsitektural, menjelaskan bahwa jumlah uang yang menjadi tuntutan Wulan Guritno sebenarnya merupakan sisa pembayaran yang belum juga diterima dari pihak Sabda Ahesa. Selain itu, Mayor Teddy kini kembali jadi sorotan usai sosok calon istri terungkap ke publik. Lalu, publik dibuat bertanya-tanya tentang siapa sosok calon ayah mertua Mayor Teddy yang belakangan digandrungi para wanita. Sebelumnya, Mayor Teddy Gencar dijodohkan dengan Terima kasih telah menonton!